Hama burung menjadi musuh utama petani padi di desa Trimulia kecamatan Rantau Rasau. Hal ini menjadi resiko petani setempat pasalnya petani yang satu menanam padi tidak serentak dengan petani yang lainnya. Beginilah cara yang dilakukan oleh petani di desa untuk mengusir segerombolan burung yang datang di sawah siap panen milik mereka. Sudah hampir sepekan terakhir sawah seluas 2 hektare milik Suwandi ini diserang segerombolan burung manyer dan burung emperit menyerang sawah petani. Sehingga Suwandi beserta anaknya sibuk mengusir burung yang menyerang sawah siap panen miliknya ini. Hal ini merupakan resiko yang harus ditanggung Suwandi pasalnya Suwandi menanam padi tidak serentak dengan petani yang lain. Sehingga burung-burung ramai berdatangan memakan bulir padi yang ditanam Suwandi. Walau dipasang alat pengusir burung berupa jaring dan bunyi-bunyian, namun segerombolan burung tetap saja berdatangan di sawah Suwandi. Biasanya bila petani menanam padi secara serentak, hama burung bisa berkurang. Namun bila menanam sendiri-sendiri, petani selalu direpotkan oleh serangan hama burung. Itu apa namanya Pak? Kalau alat-alat musir burung itu jaring. Jaring? Iya jaring. Kalau jenis burungnya biasanya yang makan jenis burung apa? Burung manyer, burung emperit, itu namanya ya burung, tikus, gitu. Tapi kalau serempak, kira-kira padi darah sini itu masih bagus.